Kemunculan ular di wilayah pemukiman terjadi akhir-akhir ini. Sebagian warga resa atas dampak dari siklus alam ini. Trainer penanganan ular dari Yayasan Sioks Ular Indonesia, Muhammad Zawil Arham mengatakan, warga tidak perlu panik ketika mendapati ular masuk ke dalam rumah. Beberapa peralatan sederhana yang dapat digunakan untuk menangani ular adalah ember dan siop. Di pojokan kita dapat menggunakan tongkat sapu ini untuk menarik ular ke tempat yang lebih terbuka. Apabila kita menemukan ular, yang pertama kali harus kita lakukan adalah tenang. Jangan terburu-buru mengambil tindakan. Kemudian kita berpikir, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan pengamatan sekitar, mana benda-benda yang bisa kita manfaatkan untuk menangkap. Salah setelahnya itu sapu, ember, dan beberapa hal lain. Selanjutnya adalah kita dekati ular perlahan-lahan. Kalau misalkan dia posisinya jauh di pojokan, kita dapat menggunakan tongkat sapu ini untuk menarik ular ke tempat yang lebih terbuka. Atau kita dapat mendekatinya perlahan-lahan dari bagian belakang ular. Kita dapat menutupi bagian kepala si ular perlahan-lahan. Jangan ada gerakan yang tiba-tiba. Ambil tongkat sapu dan kita cukup menyentuh bagian ekornya. Saat menemukan tempat yang gelap, ular biasanya akan memilih untuk bersembunyi. Baik, setelah kita tutup, kita dapat memberikan beban kepada bagian atas dari si ember. Membebankan bagian atas si ember. Kalau tidak berani untuk memindahkan sendiri, bisa hubungi teman-teman dari si yoks untuk memindahkan atau merelokasi ular ini. Ataupun ingin kita buang ke tempat yang jauh dari tempat kita, kita bisa memasukkan papan, seng atau plat apapun, menutupi bagian ember yang paling bawah, kemudian kita buang. Kalau tidak berani untuk membuka mengeluarkan ularnya, lempar saja sama ember-embernya. Selain pengaruh musim, marahnya kasus penemuan ular juga diakibatkan dari menyempitnya habitat alami ular yang semestinya berada di alam bebas. Warga diminta tidak membunuh ular karena hewan melata ini tidak memiliki kesalahan kepada manusia. Selain karena tempat tinggalnya mereka itu basa dan mereka keluar, ditambah lagi dengan semakin hari, semakin sempit tempat-tempat lahan-lahan mereka yang dulunya mungkin jadi habitat, kemudian tergusur, setelah jadi pemukiman mereka pindah, kemudian ketika pemukiman ini ada lagi didirikan jadi sebuah perumahan. Zawil Arham menambahkan sungai menjadi akses termudah bagi ular untuk berpindah, karena ular memiliki kemampuan berenang yang baik. Musim hujan membuat sarang ular terendam air dan basah, sehingga mereka harus keluar dan mencari sarang baru. Musim hujan juga merupakan waktu ideal bagi menetasnya telur-telur ular menetas. Sampai jumpa di video selanjutnya.